Firman-Mu Tuhan, bita bagi kakiku Satga yang hidup, terang bagi jalanku Rekan-rekan pendaki, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Yang terkasih dalam Kristus Hari ini kita berhasil sampai ke puncak Gunung Egon yang ketinggiannya 1.715 meter Salah satu puncak tertinggi di Ma'umere Perjalanan kita hidup di dunia itu sebuah perjalanan Yang adalah penuh dengan perjuangan, pendakian Kadang-kadang kekhawatiran, keraguan Apakah kita sampai, bagaimana dengan cuaca Apakah akan buruk, ataukah kita akan melihat pemandangan yang indah Dan lain sebagainya Biasanya perjalanan itu tidak seburuk yang kita bayangkan Tapi juga tidak semudah yang kita pikirkan Ada banyak jatuh bangun Dan kita juga kalau tidak saling membantu satu sama lain Juga tidak akan semua sampai Ada yang lemah, ada yang kuat Mungkin kalian kuat di sini, tapi lemah di tempat lain Kita lihat dalam perjalanan Ya kita saling melayani Maria dan Marta juga Saling melayani Apalagi tamunya adalah Tuhan Yesus Tapi Marta mungkin juga seperti Teman-teman beberapa yang kemarin sibuk memasak seharian Sibuk memikirkan Kopi, teh, dan Makanan, mie, semua Ikan asin, apa segala macam Lalu mungkin juga ada perasaan sedikit Tuhan kenapa tidak juga suruh teman yang ini bantu saya Saya sudah capai kerja sendiri Ada yang merasa seperti itu? Mungkin, tidak ada di sini ya Ada juga Tetapi Anehnya Tuhan Yesus bilang Iya ya dia malas sekali Tuhan Yesus tidak bilang dia malas Tapi justru dia bilang Dia sudah mendapatkan yang terbaik Tidak lagi bisa diambil dari dia Saya seperti merasakan kita Mendapatkan sesuatu yang terbaik Dengan keheningan alam yang sungguh indah Yang kita nikmati ini Yang Tuhan berikan kepada kita Yang tidak bisa diambil dari orang lain Orang lain mungkin punya kesibukan Kekerjaan Ya Mencari uang dan lain sebagainya Tetapi kita punya waktu Untuk bisa menikmati keindahan Cinta Tuhan Dan dia Sering berbicara dalam Keheningan Bahasanya Tuhan adalah Keheningan Dengan alam ini Dia berbicara kepada kita Betapa indahnya Kalau alam saja Ciptaan yang hanya Boleh dibilang nomor dua Nomor tiga Dibandingkan dengan Anda dan saya Ciptaan yang Luar biasa Yang Kalau ini dia bilang ini Malam gelap dan terang ini Baik Ya binatang baik Tapi kalau manusia Sangat baik Berarti kalian semua Kita semua ini Sangat indah Lebih indah daripada Pemandangan yang Kita nikmati selama Perjalanan Dalam perjalanan juga Ya Karena perjalanan itu Berarti tidak berhenti Makanya kita melihat juga Bahwa di bacaan pertama Ya Abraham tinggal di Kemah Karena dia dalam perjalanan Ke Tempat dimana Tuhan Menunjukkan dia akan pergi Ya Kita juga Di kemah-kemah kita Di bawah itu Hanya sementara Sementara Karena kita harus terus Mendaki Perjalanan hidup kita itu Mendakian terus Sampai kita sampai ke puncak Dimana ada Kebangkitan Kalau kita tadi Jatuh Atau terpelincir Atau apa Kita saling membantu Sampai Supaya kita di puncak Jadi kita Jangan berhenti Hanya di kemah Siapa yang Tadi sempat Hanya mau berhenti Saja di kemah Ada? Ada Ada ya? Iya Cukup segini saja Tapi Ada lagi Kalau kita hanya berhenti Di kemah Kita harus Baju terus Kemah itu Seperti kita Pikir hidup di dunia ini Hanya Ya begini Sudah Karena kita lihat Bahwa Abraham Yang Adalah Bapak iman kita Dikatakan Tiga orang yang Mengunjungi dia itu Di Mamre itu Adalah Tuhan Lalu Tuhan mengatakan Istrimu Yang sudah Waktu itu Umur 88 Tidak mungkin lagi Untuk bisa punya anak Akan Punya anak Tahun depan Laki-laki Isak Yang artinya Adalah Tertawa Karena saat Karena saat Sarah mendengarkan itu Lalu dia Tertawa Tertawa mungkin Karena sudah Saking sedihnya Dia bilang Tuhan berjanji Tuhan berjanji Tuhan janji Bahwa dia akan Suaminya Dan dia akan menjadi Bapak yang Anaknya Lebih banyak Daripada bintang Pasir Pasir di laut Pasir di laut Tapi dia sudah 88 Dia berdengar Saya mau Melahirkan Dia tertawa Jadi anaknya Namanya adalah Tertawa Isak Tapi Tuhan itu Mampu Merubah air mata Di malam hari Kita Kemarin Menjadi Sebuah Air mata Sukacita Seperti Embun pagi Yang kita Bisa nikmati Di Puncak gunung Kebangkitan Mengalahkan Kegelapan Kematian kita Satu lagu Saya tutup Adalah judulnya Cakrawala Lagunya Singkat saja Supaya kita bisa Menikmati Perjalanan kita Kegelapan Di malam Dan kelam Meremukan Harapan Saat jiwa Tak sanggup Bertahan Sungguhkah Dia tiada Kehampan Di relung Batinku Menudai Menudai Imanku Saat hati Tak sanggup Berseru Mungkinkah Dia tega Menudai Menudai Hati Hati Memulikan Memulikan Dan Menguduskan Segala Galanya Sampai selamanya Bagiku Bagiku Ya Tuhan Ya Tuhan Terima kasih Bahwa dari kegelapan Malam Engkau Menghantar kami Kepada Cakrawala Keindahan Keindahan Hati 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 Mereka Hati Hati